Dan sekarang kita tiup bersama-sama, 1, 2, 3, dan tiup. Kurang kencang, sekali lagi, 1, 2, 3, tiup. Siapa yang makan jengkol ini? Sekali lagi, siap, 1, 2, dan. Simpulnya, menghilang. Kita tiup lagi, 1, 2, 3, dan. Tepuk tangan dulu untuk Ciki. Nah, sekarang kita akan panggilkan burung yang besar ya. Ini dia nih. Ada yang tahu ini burung apa? Kakak tua? Ya, ini burung makau. Namanya Rio. Semua bilang, hai Rio. Tuh, Rio. Kita ajak main dulu ya, Rio akan bermain. Nah, ini dia mainannya yang pertama. Bermain bola. Basket. Come on, Rio. Ini bola basketnya diambil. Masukkan dalam keranjang pelan-pelan dan. Iya. Coba sekali lagi. Ambil lagi, Rio. Masukkan dalam keranjang. Pelan tapi pasti. Kok didorong? Sekali lagi. Masukkan ke sini dong. Siap. Dan untuk mainannya yang kedua. Ini dia. Siapa yang punya seperti ini di rumah? Wow, semuanya punya. Kita akan ajak main. Yang pertama warna apa, dik-adik? Pink. Come on. Masukkan ke sana, Rio. Masuk satu. Yang kedua warna? Yang kedua warna? Kuning. Oke. Nah. Sekarang, Rio mau jalan? Mau jalan-jalan. Menggunakan? Sepeda. Siap, Rio ya. Kita naik dulu di sini pelan-pelan. Kaki kanan di pedal kanan dan kaki kiri di pedal satunya. Siap ya, Rio? Hop. Come on. Go S lagi. Pelan-pelan. Hop. 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 Oke. Tepuk tangan untuk Rio. Nah. Tapi ketika Rio lagi jalan-jalan. Ternyata Rio menemukan sampah. Tuh, yang suka buang sampah sembarangan. Jangan mau kalah sama Rio. Come on, Rio. Diambil sampahnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Dibuka dulu. Dan yeay. Wow, ini si Ciki sudah keluar. Kenapa? Karena burung yang kecil ini akan beraksi juga. Tapi kita taruh dulu ya Rionya di sini. Siap Rio. Nanti kita main lagi. Kamu di sini dulu. Kita pasang rantainya. Siap Rio ya. Oke. Nah, burung kecil ini tadi namanya siapa? Namanya Ciki. Oke, siap. Ciki akan beraksi. Di dalam kotak. Siap ya. Jangan berkedip. Hitung. Satu. Dua. Tiga. Apa bahasanya? Inspiring Mom. Tepuk tangan sekali lagi untuk kategori Inspiring Mom. Berikut ini adalah sosok yang dikenal akrab dengan anak-anak kecil. Apalagi dengan Sikomo. Inilah dia, Kak Seto, Irfan Hakim dan Nagita Savina. Baik, Kak Erfan. Ya, Kak Seto. Untuk kategori ini mengisahkan seorang ibu yang luar biasa mempunyai kekuatan cinta terhadap bayi yang dilahirkan. Walaupun sudah diponis oleh dokter sebagai menyandang penyakit dandy walker. Bahwa tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tetapi sang ibu ini penuh semangat untuk terus bertahan. Bahkan penuh keyakinan untuk bisa sembuh bayi ini. Dengan segala upaya, kemudian juga diberitakan melalui Instagram, perkembangan-perkembangannya. Memang akhirnya bayi ini dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi menginspirasi para ibu-ibu semuanya untuk begitu mencintai putra-putrinya. Yang sangat menjadi titipan Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Kita tidak bisa menikmati kondisi anak yang dilahirkan itu dan kondisi apa. Dan itu merupakan kepercayaan dari sang pencipta ya. Betul, betul, Kak Erfan. Jadi siapakah Inspiring Mom yang akan kita berikan penghargaan setinggi-tingginya pada hari ini, Kak Seto? Ya, mungkin kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Bahagia adalah rasa syukur yang tepat dirasakan ketika aku memiliki seorang anak seperti Adam. Anakku Adam sejak dalam kandungan tidak seperti bayi pada umumnya. Ia difonis mengindap Denny Wonger Syndrome. Awalnya aku sedih dan tak bisa menahan air mata ketika dokter bilang bahwa belum ada obat yang bisa menyembuhkan sakitnya. Namun, sebagai orang tua, kita optimis akan kesembuhanmu. Kami selalu berusaha beri yang terbaik untuk Adam, mulai dari hal medis hingga jutaan kasih sayang yang tak terhingga. Kami tak menyangka begitu banyak orang yang mencintai Adam. Terima kasih ya Allah kau sempat menitipkan Adam kepada kami walau sebentar saja. Mama dan Papa percaya kamu sudah bahagia di surga sana ya nak. Dan untuk seluruh ibu di dunia sana, jangan pernah menyerah jika mengalami hal yang sama sepertiku. Karena itu adalah anugerah dan kebahagiaan yang harus kita jaga. I love you Adam. Luar biasa banget ya. Ya, untuk itu Inspiring Mom di Mom and Kids Award 2017 kami berikan kepada... Diberikan kepada Ibu Ratih Megasari. Terima kasih. Wow, gak tahu sih mau ngomong apa. I mean shaking now sebenarnya. Mungkin mau ngucapin terima kasih banyak buat MNC yang sudah menganugerahkan piala ini kepada saya dan keluarga. Thank you so much. Terus juga kita mau ngucapin makasih banyak untuk anak kita yang sudah almarhum kemarin berpulang tanggal 22 November. Thank you untuk Adam Fabumi. Tanpa Adam, ini piala ini gak mungkin kepegang di tangan aku sekarang. Terima kasih juga buat keluarga yang sangat kuat banget support sistemnya untuk selalu ngerangkul kita. Teman-teman baik. Semua home tantenya Adam yang aku pun juga baru kenal lewat Instagram. Makasih banyak. Thank you banget. Terus semoga semangatnya Adam bisa tersalurkan lewat Adam Fabumi Foundation yang baru saja kita buat karena terinspired oleh semangat hidupnya Adam. Dan piala ini benar-benar kami dedikasikan untuk Adam Fabumi dan juga teman-temannya yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Khususnya untuk anak trisomi 13 dan juga di luar anak-anak trisomi 13. Tetap semangat. Pokoknya terus berjuang dan lanjutkan semangat kalian untuk bertahan hidup. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih.